Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih nih yang udah stay ke sini lagi channel Liat it's some official lagi semoga kalian sehat Berkabar kalau untuk kita semuanya Gimana nih kabar kalian Hari Senin guys, aduh Kembali lagi ya guys ya kepada tugas Negara Gak apa-apa, semangat semua Apa namanya pekerja migran Indonesia khususnya yang ada di Hongkong ya guys ya Semoga hari ini kalian mendapatkan Bonus yang besar, amin ya Disehatkan ya guys ya teman-teman kita Yang mungkin masih radang tenggorokan Ya memang ya guys ya cuacanya ini Kadang nih panas Tiba-tiba hujan gitu ya Ini nih sumber penyakit, makanya untuk itu Kalian harus bisa menjaga kesehatan sendiri Dengan minum air putih yang banyak Kayak guys ya Kaisam udah ngopi, Alhamdulillah Kaisam udah ngopi guys, dua gelas suwer Ya gimana ya namanya juga Pecanu kopi ya guys ya, tapi gak apa-apa Yang penting kita selalu Sehat Teman-teman kita juga yang masih kesulitan Apa namanya Ditagi rentenir atau apa ya guys ya Dep kolektor maupun Tagihan-tagihan yang lainnya Tetap bersabar, tetap jalani Dan nabung ya, jangan lupa Oke Hari ini siapa yang request Tentang McDonald yang berdarah ya guys ya Itu ceritanya gimana sih Kayak Tisam Sebenernya Kayak Tisam itu Tadinya gak mau bahas ya guys ya Tapi karena banyak kalian itu Chat Kayak Tisam Bahas dong bahas Jadi Kayak Tisam itu yaudah deh Daripada kalian kepo ya guys ya Kayak Tisam ceritain deh Kejadian kemarin itu Di McDonald's Saiwan ya guys ya Yang di sentral tetangganya itu Nah itu kejadiannya gimana sih Oke ini adalah Masalah internal orang Hong Kong ya guys ya Dimana di McDonald's Saiwan itu di Queen's Road ya guys ya Terjadi Pembacokan ya guys ya Yang ada di dalam McDonald's Di sana Oke Terjadi sekitar Jam 4 Eh jam 3.20 Jam 3.20 Seorang manajer McDonald's Ini berumur 38 tahun Jadi Tersangkanya ini Umur 29 tahun guys Nah Tersangka ini adalah Seorang karyawan McDonald's Yang mungkin lagi magang apa Training gitu ya guys ya Di McDonald's tersebut Nah terjadi perselisihan nih Antara manajer yang umur 38 Sama karyawan yang baru bekerja 3 minggu di McDonald's itu ya guys ya Nah Terjadi perselisihan mungkin juga Yang melukai hati dari pekerja ini ya guys ya Jadi Apa kemok ya guys ya Ini anak mudanya ini kemok Nggak bisa dibilangin Nggak bisa diatur Entah gimana caranya Manajer ini mengatakan Atau menegur Ini karyawannya Atau mungkin menegurnya Di tempat umum Bisa jadi ya guys ya Sehingga membuat Karyawan ini terluka Jadi terjadi Percek cokan guys Antara manajer sama karyawannya Akhirnya si karyawan ini ya guys ya Turun tuh guys Dari McDonald's tersebut Dia Langsung menuju Ke tempat Cuyuk dong Atau Apa namanya Tukang penjual Daging babi Nah disitu Dia mengambil Dua buah pisau guys Dari orang jualan Cuyuk itu guys Yang nggak tau ya Mungkin karena kita ini Akhir-akhir ini Tersugesti dengan pisau ya guys ya Mungkin 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 juga nih Apa namanya Karyawan ini Tadinya mau beli pisau Cuma Aduh lupa bawa dompet Jadi dia itu Malah datang ke Tempat Cuyuk dong Yang ada di sekitaran McDonald's tersebut Jadi dia turun tuh ya Dari lantai Dari lantai atas McDonald's Terus langsung dia turun Langsung dia merebut Dua bilah pisau ya guys ya Yang Apa namanya Panjangnya Itu 30 cm guys Dan 12 inci Itunya Tebalnya ya Akhirnya bawa tuh Nah pengakuan dari Tukang Cuyuknya Ini saat Diinterogasi polisi Bahwa Istrinya itu Yang lagi menjaga guys Jadi Posisinya itu Direbut Dar Apa Oleh ini nih Si masnya ini Yang umur 29 Akhirnya Dia ini udah bawa Dua pisau nih guys Naik lagi tuh Ke McDonald's guys Langsung Menuju tuh Apa Manajernya yang tadi Cekcok sama Dia ya guys ya Langsung dipukulkan Di bagian Di bagian Kepala Ya guys ya Langsung dipukulkan Di bagian kepala Itu Apa namanya Disini nih Jadi dibacok ya Sama aja dibacok ya guys ya Nah itu Meninggalkan Apa namanya Sobekan 8 cm Sama 10 cm Ya guys ya Jadi dua Gitu guys Jadi langsung ini Bercucuran darah ya guys ya Bercucuran darah Sampai Mengenai Baju-bajunya ya guys ya Sampai muka-mukanya juga Kena darah ya mungkin ya Akhirnya guys Disitu ada Pengunjung Apa namanya Laki-laki Yang Yang Nyuruh nih Manajernya Untuk duduk dulu Di kursi Nah Manajernya juga Pas dibacok itu Nggak langsung Jatuh gitu guys Dia masih bisa Masih bisa berjalan gitu Sampai pada akhirnya Karyawan perempuannya Yang di belakang itu Karena saking paniknya Dia langsung Ngambil serbet tuh guys Yang ada di McDonald's Untuk nutupin Kesini Aduh gimana itu Kalau misalkan kena virus ya guys ya Gimana itu Kalau misalkan langsung Kena virus ya guys ya Kotor kan Ya apa Serbet gitu ya guys ya Akhirnya ya bodo amat gitu Yang penting ini Manajernya ini Lukanya ketutup gitu guys Akhirnya ditutup tuh Pakai lap gitu Nah akhirnya ngubungin tuh Bagian apa namanya Pertolongan ya Polisi yang pastinya Polisi langsung datang guys Langsung Apa namanya Mentransfer si manajer ini Ke Queen Mary Vokfulam itu ya guys ya Rumah sakit sana Dalam keadaan yang kritis Katanya Di operasi ya guys ya Aduh Ini sih tersangkanya kabur guys Nah kan Kejadiannya ini Jam 3.20 ya guys ya Tersangkanya itu Ditangkap pada jam 3.50 ya Sekitar berjarak 30 menit ya guys ya Gak jauh dari tempat itu Hanya berjarak 600 meter aja Ketangkep ini Jadi Aduh Apa namanya Ini nih warningnya nih ya Nah Kenapa kaya tersangkanya ini Ngebahas Karena ini adalah Percekcokan Antara majikan Sama bawahan ya guys ya Dimana Ini juga sering terjadi Sama kita Untuk itu Kita bahas ini guys Ini guys Makanya ya guys ya Kadang kita harus Menyadari Karakter orang Hong Kong Itu kayak gimana Orang Hong Kong itu Kalau marah itu Gak tau sikon guys Gak tau tempat Gak tau apapun Apalagi kita nih Sebagai pekerja migran Kadang suka dimarah-marahin Di tempat umum Ya gitu ya Buat kalian nih Buat teman-teman kaya isam Yang masih di Apa namanya Dimarahin majikannya Di tempat umum Apa namanya Banyak belajar ya guys ya Belajar sabar nih Tutup dulu Kasus ini Dengan Apa namanya Penyelidikan masih Dilanjutkan oleh polisi ya guys ya Diduga kemungkinannya Karena sakit hati Dari karyawan Yang dimarahin Oleh atasannya ini ya guys ya Oke mungkin itu aja guys Yang kemarin itu Kasus McDonald McDonald berdarah Dan McDonaldnya Juga lagi Masa Apa namanya Penyelidikan Semuanya lagi Diselidiki polisi ya guys ya Tapi semuanya Tersangkannya itu Tertangkap Panas guys nih Udah muncul lagi matahari nih Bentar lagi hujan lagi Ini cuaca gak jelas ya Kayak hati kita Hati kita gak jelas Oke Buat kita ya guys ya Apa sih pembelajarannya Dari semua ini Ya kadang kita juga Menghadapi majikan Yang kadang suka marah-marah Gak jelas ya Kalian punya tips gak sih Buat teman-teman kita Yang mungkin masih dimarahin Majikannya itu Dengan Kasar Kadang Apa namanya Menyakiti sampai tulang Rusuk Kadang tuh ya Kadang ya kalau kita dimarahin Di tempat umum tuh Pastikan maksa hati kita itu Ngomong Aduh kurang ajar banget sih Majikan ini Emang gak ada ya tempat lain Untuk marahin kita ya Selain tempat umum Tapi kalian harus berpikir Kayak gini Udah biarin aja gitu Majikan itu ya marah-marah Di tempat umum Toh orang yang melihat itu Tidak akan merendahkan diri kamu kok Teman-teman Percaya dari Kayanizam deh Orang-orang tuh Pasti akan memikirkan Itu majikan itu Sosotai gitu Marahin kita di depan umum gitu Jadi Buat kita yang dimarahin Di majikan Misalkan nih Contoh Kayanizam nih Pergi sama majikan nih Ke pasar Majikan itu Melihat kerjanya Kayanizam itu gak bener Langsung dimarahin tuh Disitu dengan ada kasar Apa yang dilakukan Kayanizam Kayanizam itu Yaudah diem aja Biarin aja dia marah gitu Gak usah jawab Tinggal ngomong aja Hai 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 gitu Meng Meng Biarin aja dia mau Cek gimana aja Gimana Terserah Karena Kayanizam itu berpikir Orang tuh pasti akan melihat Majikan Kayanizam gitu Yang sosotai gitu Pasti akan Orang tuh ngelihat Pasti Ih kasian banget ya Kayanizam dimarahin Di depan umum gitu Jadi kalian gak usah Ada prasangka Sakit hati Atau apa gitu ya Jadi intinya Lebih ngegelo aja Itu sih saran Itu sih saran Kayanizam nih Buat kalian yang mungkin Hatinya masih lemah ya Setelah marah-marah Kalian coba Mendoakan yang baik Untuk dirimu sendiri Nah saat kalian Udah dimarahin sama majikan Kamu berdoa Ya Allah Semoga utang saya lunas Semoga saya bisa menjadi Apa namanya Majikan nanti Untuk karyawan-karyawan Saya lebih baik Ya guys ya Jadi saat Kalian Dizolimi gitu ya Itu Saatnya kalian Itu merayu Allah untuk Mengijabah semua Harapan doa-doa kamu Kamu ngomong sama Allah Ya Allah saya ini Udah dimarahin Habis-habisan Sama majikan Ya Allah Masa engkau tega gitu Masa saya masih punya hutang gitu Lunaskan hutang saya Iya Dari doa itu Kita berharap Bahwa kita ini Sedang di zolimi ya guys ya Jadi insya Allah Semua doa kebaikan kamu Itu akan dijabah Insya Allah Tiru ya guys ya Kayak gitu Jadi Jadi kalau misalkan Majikan marah Itu jadinya nyandu gitu Nyandu untuk Berharap Allah itu Mengijabah semua doa-doa kita Ya Jadi Rubah itu pola Dimana Kalau kita dimarahin Majikan itu bukan dendam gitu Tapi lebih ke Mendoakan diri sendiri Oke sepakat ya Mungkin itu aja Ini saran yang bagus Untuk kita ya guys ya Memang gak mudah Tapi kita belajar Untuk bisa menjadi Orang yang sabar Orang yang tabah Dan kita belajar Dari watak mereka Supaya nanti Suatu hari Allah menitipkan Rezeki lebih ke kita Untuk menjadi Apa namanya Boss ya Kita bisa belajar Untuk bisa menghargai Karyawan kita lebih baik Ya Oke mungkin itu aja Semoga bermanfaat Untuk kita semuanya Ya guys ya Buat kalian tetap hati-hati Apa namanya Hindari konflik ya guys ya Apalagi sama teman ya guys ya Kalau misalkan memang Banyak masalah sama teman Lebih baik Kita menghindar aja Dan Apa namanya Lebih Ke Gak meladeni Dengan perkataan ya guys ya Karena perkataan itu Lebih tajam daripada Pisau Oke mungkin Gimana sih guys Menurut kalian nih Menasehati teman-teman kita Yang mungkin masih dimarahin Majikannya dengan Apa namanya Seenaknya gitu Apa sih yang harus kita lakukan Oke Menurut kalian gimana See you next video guys Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh